Sementara itu, Polda Metro Jaya kerahkan ribuan personil gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan Timnas Indonesia kontra Australia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan diselenggarakan di GBK pada hari ini. TKS Harus Lalu Lintas juga akan diberakukan secara situasional melihat kondisi kendaraan yang akan melintas di sekitaran Stadion GBK pada saat menjelang pertandingan. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia akan digelar pada hari ini, selasa 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, tim gabungan TNI Pori dan pihak terkait akan mengerahkan sekitar 2.335 personil saat jalannya pertandingan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Idradi mengatakan, selain mengamankan jalannya pertandingan, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga akan melakukan rekayasa Lalu Lintas secara situasional di beberapa ruas jalan di kawasan Gelora Bung Karno sebelum atau setelah pertandingan berlangsung. Untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan melawan Australia besok dalam rangka lanjutan, ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil. Yang gabungan Polda, kemudian Polda Metro Jakarta Pusat, terkait akan dari Kodang Jaya, sementara lain Kodim Jakarta Pusat, dan juga stakeholders ya. Ada kemadaan kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, 1 BP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok perselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat, mungkin akan ada rekayasa Lalu Lintas secara situasional ya. Keselanggaan yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK besok pertandingan jam 19 ya. Nanti akan diarahkan oleh tugas-tugas kami di lapangan. Laga Indonesia kontra Australia akan menentukan nasib kedua tim untuk melangkah lebih jauh ke fase kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dan Australia harus menerima kekalahan saat menjamu Bahrain 0-1. Dari Jakarta, Denny Hindramansah, Jurnalis NTV, melaporkan.